Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang ya dan intinya ya di podcast kali ini saya ingin membahas tentang atau mungkin hal sebelum kalian mengupgrade harddisk PS4 ya nah jadi kemarin itu saya membuat tutorial ya kan jadi kalau misalnya kalian bertanya bang kok tutorial setupnya kok gak keluar-keluar kok gak ada gitu ya itu karena saya pas mudah mau bikin udah sebenarnya udah direkam tapi begitu dinyalain PSnya ternyata kurang gitu harddisknya ya dan inilah yang akan saya bahas di video kali ini gitu ya atau di podcast kali ini nah jadi kemarin itu saya bikin tutorial bagaimana cara mengganti harddisk sebenarnya bukan tutorial juga sih itu kayak semacam vlog gitu atau apapun itulah ya sebutannya jadi saya mengganti harddisk dengan SSD ya nah saya juga rencananya, rencananya mau nyobain gitu apakah dengan SSD ini apakah ngaruh gitu ya kalau misalnya berdasarkan internet itu katanya ngaruh katanya tapi saya nggak percaya gitu aja gitu kalau misalnya saya nggak nyoba sendiri nah jadi saya beli aja gitu kan SSD gitu kan yang paling murah nih gitu yang 300 ribuan gitu saya pakai, saya beli yang 120GB gitu saya juga udah ngetes di laptop saya dan hasilnya sangat-sangat memuaskan untuk bermain game, untuk browsing dan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ringan ya karena spek laptopnya juga nggak terlalu bagus ya itu ternyata memuaskan nah saya juga ingin mencoba di PS ya kan saya ingin coba di PS, saya bikin aja gitu kan videonya bagaimana cara mengganti harddisk gitu setelah diganti harddisknya, saya pasangin udah gitu kan beres gitu kan video tutorial itu nah saya juga ikutan rekam juga nih gitu ya ikutan rekam, jadi ikutan rekam bagaimana cara setupnya setelah ganti harddisk gitu kan saya udah isi file update-nya, saya udah backup save game-nya, saya udah backup game-nya gitu ya untuk ganti harddisk, eh pas udah diganti harddisk gitu ya pas dinyalain nggak bisa gitu ya tulisannya minimal harus 160GB ya jadi kalau misalnya kalian mau ganti harddisk atau mungkin upgrade harddisk ke SSD jadi saya saranin kalian jangan menggunakan yang 120GB karena nggak akan bisa ya dan saya kira bisa gitu, dan rencananya itu saya PS4 saya itu SSD-nya itu nggak akan saya isi game jadi ya itu kayak file untuk sistemnya aja apakah bakal jadi ngebut atau nggak apakah bakal jadi pengaruh atau nggak kalau misalnya saya pakai untuk main game ya jadi saya nyoba-nyoba aja gitu, eksperimen gitu ya nah tapi SSD-nya ini kurang gitu, dari 160GB jadi kalau misalnya kalian mau beli ya usahain aja yang 250GB 250GB itu harganya sekitar 750.000 atau mungkin 700.000 dapet lah ya untuk Samsung atau mungkin kalau misalnya kalian mau beli versi yang murahnya kalian bisa pakai WD atau mungkin Western Digital untuk WD yang 250GB itu harganya sekitar 500.000 ya kalau misalnya Samsung 500.000 dapet yang 120GB nah tapi saya nggak tahu nih apakah lebih bagus WD atau Samsung karena saya untuk SSD-nya saya nggak nyoba satu-satu dan yang baru saya coba adalah WD-nya itu sendiri gitu ya nah mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan lain waktu saya akan membuat juga ya mungkin perbandingannya atau mungkin kalau misalnya dari WD atau Samsung mau ngasih saya barangnya gitu ya ngasih barangnya barang SSD-nya pinjem nggak harus dikasih itu nggak apa-apa gitu ya yang penting ada konten untuk bikin video gitu ya nah kalau misalnya mau kasih ya silahkan gitu ya saya nggak apa-apa gitu ya terima-terima aja dan ya intinya ya untuk PS4 itu ya kalian harus tahu dulu gitu ya karena saya nggak dikasih tahu sama siapapun saya nggak dikasih tahu sama internet, sama Google atau mungkin sama Facebook atau mungkin saya nggak dikasih tahu sama orang-orang yang ada di grup saya gitu ya kalau misalnya untuk upgrade harddisk itu minima 160GB jadi kalau misalnya kalian mau beli harddisk untuk PS4 kalian minimal 250GB karena kalau di bawah 160GB itu bakal mati gitu ya sebenarnya bukan mati sih nggak bisa nyala ya atau mungkin nggak bisa masuk ke PS4-nya gitu atau mungkin kalau misalnya ada setting atau mungkin semacam trik untuk masuk ke PS4 tanpa harddisk di atas 160GB atau di bawah 160GB kalau bisa ya nggak apa-apa gitu jadi bagus gitu saya nggak harus beli SSD lagi dan mungkin nanti saya akan bikin tutorialnya ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya intinya kalian harus membeli harddisk atau mungkin SSD di atas 160GB karena bukannya apa-apa itu takutnya nanti nggak bisa gitu nggak bisa masuk ke PS4-nya takutnya lebarnya juga gitu atau sayang juga gitu kalau misalnya kalian beli dan terkata nggak bisa dipakai gitu dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcastnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Rai Dutra Berkasihan dan thanks for watching bye-bye